Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari yang baik untuk kita semua jadi saya hari ini akan menjelaskan kondisi makut dan penyembuhannya ya jadi kondisi makut ini jadi yang ngalami benar-benar seperti bayi jadi tahu sendiri ketika bayi itu tidak boleh makan yang aneh-aneh bahkan dari makanan ibunya berefek pada perut si bayi itu sendiri bersaking sensitif ya jadi disini dimana teman-teman kondisinya tidak boleh makanan yang terkontaminasi oleh yang pedas misalnya bekas cobek atau tempat penggilingan yang yang sebelumnya dipakai untuk bahan yang tajam pedas dan seterusnya itu tidak boleh lagi dipakai untuk mengolah makanan orang yang lagi maakut kemudian kondisinya tidak boleh makan yang pahit teman-teman ini kondisi dimana kamu minum obat itu sakit perut gitu termasuk pengalaman saya itu termasuk ini daun pepaya karena akan sakit dalam perut dan membuatnya berbunyi atau ada anjing semacam itu dan dia tidak boleh makan yang berasa tajam atau rempah seperti kunyit apalagi rempah-rempah lain yang tajam tidak boleh lagi karena rasa perutnya kayak bisa sakit kayak gimana mungkin susah dijelaskan kemudian tidak boleh makan yang panas maksudnya ini makan yang rasanya panas ya misalnya kan madu itu dia panas dia rasanya jadi nggak boleh lagi ketika kita minum madu itu langsung di area teman-teman jadi udah nggak bisa lagi kemudian tidak boleh minum air panas jadi tidak boleh lagi minum air panas bahkan air-air hangat itu tidak memungkinkan untuk perut kita kemudian bisa diganti dengan air yang udah matang teman-teman kemudian selanjutnya tidak boleh minum air panas hangat kemudian tidak boleh lagi minum es atau air dingin teman-teman jadi harus pas kondisinya untuk yang lagi maakut ya kemudian tidak boleh lagi makan buah apalagi buah yang rasanya asam dan dan rasanya yang aneh-aneh ya tidak boleh lagi nah teman-teman yang pertama sebenarnya yang pertama itu perbaiki dulu perutnya karena ketika perut kita rusak jadi pikiran dan organ yang lainnya akan terganggu teman-teman jadi sebaiknya nah itu nanti saya kasih tau makan makan makanannya supaya lambung itu pelan-pelan diperbaiki sehingga nanti akan masuk ke tahap penyembuhan secara pelan-pelan tapi pasti seperti itu namun waktunya lama nah kemudian ini tipsnya jadi mengolah pikiran pada masa penyembuhan jadi perlu mengolah pikiran dengan baik atau manage ya yang pertama sabar kemudian tekun sabar disini jadi teman-teman akan disini akan cepat tersinggung akan cepat marah dan seterusnya kayak gitu tapi ketika kita kondisinya sabar itu tidak mempan lagi teman-teman ini harus dilatih kemudian tekun jadi tekun itu nggak boleh malas-malasan masa penyembuhan ini misalnya teman-teman nggak boleh tidur sembarangan kayak gitu setelah makan kemudian tidak boleh tidur di waktu-waktu yang misalnya maghrib dan sebelum isah kayak gitu itu tidak disarankan kayak gitu karena akan memperbaik penyembuhan kalau bisa ya tidurnya teratur juga nah jadi teman-teman harus tekun mengatur itu kemudian atur makan dan dengan ketat ya jadi makanan itu harus ketat waktunya harus kalau bisa sama kayak gitu supaya asam lambungnya itu tidak keluar di saat tidak ada makanan kayak gitu salah satu contohnya misalnya saya makan hari ini jam 7 kemudian besok makan jam 7.30 jadi selama jam 7 sampai jam 7.30 itu besokan keesokan harinya asam lambung itu akan keluar terus-menerus sementara kita makan jam 7.30 itu artinya selama 30 menit itu asam lambung keluar tapi nggak ada makanan teman-teman jadi ketika nggak ada makanan maka asam lambung itu akan menggores perut kita seperti itu nah jadi teman-teman harus kalau bisa makan teratur misalnya jam 7 ya jam 7 terus kayak gitu selama penyembuhan itu jadi jangan terlalu dipercepat atau diperlambat nah jadi memang benar-benar ketat dan tekun dalam hal makanan dan minuman juga nah ini termasuk dalam hal makan 9 ya seperti ubi dan terus-terusnya itu kalau bisa teratur kemudian fokus pada penyembuhan tidak usah mikir yang aneh-aneh ya misalnya biasanya orang yang lagi maha akut ini dia pikirannya bisa kemana-mana nah jadi entah apa ya apa ya jadi nggak usah mikir gitu tuh nah boleh mikir tapi dalam satu waktu dicatat pengalaman dari apa yang terjadi setahun itu ketika teman-teman itu mengalami mah itu sejarahnya seperti apa supaya ke depan supaya bisa menghindari keadaan seperti itu lagi nah kemudian ke depannya nah jadi teman-teman bisa banyak belajar banyak mengingat kembali apa yang tidak boleh dimakan dan minum atau tidak boleh dilakukan setelah pengalaman yang sedikit pahit ini ya nah kemudian lakukan aktivitas ringan biar pikiran tidak kemana-mana namun bermanfaat seperti itu jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat itu membuat kita senang nah jadi kalau kita blank kayak gitu pikirannya bisa kita kemana-mana jadi solusinya lakukan hal yang bermanfaat nah namun itu nggak berat kayak gitu misalnya membaca menulis kemudian senam siram atau rawat bunga atau rawat tanaman dan seterusnya ya itu bisa dilakukan atau bisa juga buat kue mungkin atau teman-teman bisa melakukan hal-hal yang ringan karena ketika kita melakukan hal yang berat bisa kambuh mah ya terlalu capek dan seterusnya nah soalnya kamu teman-teman lagi masa penyembuhan makanan yang bisa dimakan ketika malakut ya jadi disini teman-teman bisa makan nasi hampir seperti bubur kalau bisa ya dibuat hampir seperti bubur atau dikunyah ketika keras misalnya nggak ada makanan di luar kayak gitu kan harus dikunyah sampai jadi bubur jadi dikunyah pelan-pelan banyak sekali kan ya puluhan kali baru kemudian baru masuk ke dorokan ini bisa juga diganti teman-teman dengan lontong kayak gitu makanannya nah bisa diganti ini ya dengan lontong nah biasanya di jawa banyak sekali tapi kalau di daerah-daerah seperti ke timur itu jadi sulit ya atau di desa-desa sulit biasanya di kota banyak lontong kemudian bisa ditambah gula merah ini untuk supaya teman-teman punya energi untuk melakukan aktivitas membaca dan olahraga ringan lainnya atau senam atau aktivitas ringan lainnya ya kemudian 1 butir telur setengah matang setiap pagi nah jadi telurnya harus setengah matang biar lancar pencernaannya nah kalau nggak bisa juga biasanya kadang telur itu bisa alergi kayak gitu kan muncul apa benjolan dan seterusnya nah jadi teman-teman bisa cukup 2 aja nasi sama gula merah kemudian ini kalau bisa selama kurang lebih setahun teman-teman baru sempur total ada beberapa orang kemarin saya sempat mencari betul orang-orang yang berpengalaman di bidang di maha ini jadi bisa 8 bulan ada yang 7 bulan nah jadi tergantung teman-teman mengatur ketatat ketat apa dan kesabaran dan seterusnya itu benar-benar dilakukan jadi ini waktunya sangat lama teman-teman jadi saya aja menunggu ini jadi kemarin ada juga mungkin ringan ya jadi ada yang 4 bulan juga tapi kondisinya biasanya di atas 7 bulan teman-teman 7 sampai setahun bahkan ada yang lebih dari setahun jadi teman-teman bisa praktekkan ini dengan sabar dan tekun cemilan cemilan ini ubi yang direbus bisa dikukus di oven atau dibakar tapi sebaiknya jangan yang dibakar karena nanti yang masuknya itu yang hitam itu yang gosong itu biasanya masuk itu keras teman-teman jadi yang aman itu direbus dikukus di oven aja kemudian selanjutnya ubi bisa seperti ubi ungu ubi kuning dan seterusnya bisa juga mungkin umbi-umbi yang lain tapi harus diteliti dulu ya teman-teman dirasakan baik-baik mungkin itu akan membuat teman-teman sembuh atau parah kayak itu semakin parah jadi harus diteliti tapi menurut saya aman itu ubi ungu dan ubi kuning pengalamannya kemudian minum ini udah saya minum udah saya jelaskan tadi minum air hangat atau kalau tidak bisa air hangat air yang udah matang minum sejam sebelum sarapan bisa sekaligus dengan sari kedele ini tapi ketika udah ada beberapa orang itu udah gak bisa lagi makan sari kedele biasanya diare jadi di stopin aja dulu yang sari kedele ini bisa diganti dengan habis tadi pas 9 cukup air hangat aja sama kurang lebih setahun lama atau 7 bulan tergantung ini kondisi mahnya teman-teman dulu saya pengalaman setahun sekarang gak tau juga ini saya lagi dalam kondisi mah dan proses penyembuhan juga kemudian obat herbal sari kacang hijau dua kali sehari ya ini bisa juga maksudnya sari kedele ya teman-teman ini bisa juga yang lebih aman sari kedele tadi tapi kalau udah gak bisa lagi ya kita minum air hangat kemudian tadi lontong dan gula merah kalau bisa 30 menit sebelum sarapan ini banyak banget ya yang harus jadi saya biasanya untuk waktu-waktu ini saya buat alarm teman-teman jadi dalam sehari itu saya buat alarm sehingga 5 kali ya atau di hp itu bisa 7 kali atau sesuai dengan waktunya teman-teman sarapan makan dan minum seperti itu minum obat jadi dibuat alarm aja biar gak lupa minumnya waktu sejam setelah makan malam ya dan itu juga ada 30 menit sebelum sarapan sejam setelah makan malam jadi kalau bisa ini sholat ini membantu kita mengolah pikiran dan melakukan aktivitas ringan teman-teman dan ini sebagai bentuk pengabdian kepada sang pencipta ya jadi kita perlu melakukan ibadah-ibadah supaya diberikan kesembuhan lebih cepat olahraga rutin tiap pagi dan sore kalau bisa rutin ya olahraga ya jadi setiap pagi sambil berjemur setiap sore sambil berjemur seperti senam jalan kaki olahraga ringan lainnya misalnya bisa berkebun bisa menyiram tanaman bisa apa kayak gitu tapi ringan seperti itu lingkungan selama penyembuhan jadi hindari lingkungan yang negatif hindari misalnya yang toxic ya jadi lingkungan-lingkungan yang mengalahkan lingkungan-lingkungan yang nggak peduli dengan kita lingkungan-lingkungan yang yang apa namanya yang keras kayak gitu jadi hindari dulu kemudian hindari lingkungan yang kasar dan tidak peduli dengan penyakitmu karena orang itu melihat kamu itu baik-baik saja bisa ini tapi ya kamu bisa misalnya kadang kamu bisa jalan terlihat baik-baik saja tapi kondisi perutmu itu tidak baik tidak bisa dilihat oleh orang lain nah jadi teman-teman apa namanya kalau dikatakan terus-menerus kayak gitu jadi itu membuat psikologi kita itu apa namanya terganggu seperti itu sehingga pikiran itu terganggu pula jadi teman-teman harus mampu menjaga ini hindari dulu lingkungan yang kasar dan tidak peduli dengan penyakit selama penyembuhan pas parah hindari terlalu kecapean tadi ya udah pola tidur teratur misalnya tidur jam 10 dan bangunnya jam 5 terus kayak gitu buat alarm juga ini untuk tidurnya kalau bisa supaya teratur kayak gitu untuk mengingatkan apalagi yang lagi ini ya tidak ada yang mengingatkan ya kemudian selanjutnya tidur atau berbaring minimal 2 jam setelah makan jadi setelah makan itu nggak boleh nggak boleh tidur teman-teman berbaring tapi kepalanya harus walaupun berbaring kepalanya harus ke atas sedikit nggak boleh bantalnya 2 atau 3 tapi sebaiknya duduk aja jangan tidur atau berbaring 2 jam setelah makan amannya biasanya 3 jam seperti atau 2 jam setengah kayak gitu 2 jam 30 menit teman-teman udah aman untuk tidur lagi biasanya 3 jam benar-benar aman baru tidur penyebab ini ya bisa salah makan seperti makan pengawet makanan makanan basi atau makanan yang diolah kayak gitu kan seperti baso seperti makanan sosis dan seterusnya itu berbahaya mungkin itu pemicunya ya makanan beracun kayak gitu atau ada cat-cat apa kayak gitu jadi teman-teman harus hati-hati dalam makan yang kedua makan tidak teratur juga misalnya makannya hari ini jam 10 besok lagi jam 12 itu atau jam 9 kayak gitu nanti ada pola makan makan itu ada jadwalnya misalnya pagi itu jam 6 sampai jam 8 kayak gitu nggak boleh lebih dari itu tapi kalau teman-teman kondisinya mah itu jadi harus benar-benar teratur kalau ini kan penyebabnya penyebab mah itu dimulai dari tidak makan teratur kemudian pola hidup tidak teratur misalnya kurang tidak tidur waktu malam berkadang dan seterusnya ya kemudian penyakit sejak dari kecil mungkin dulu nggak ke sekolah tidak makan siang atau lupa sarapan itu bisa menyebabkan teman-teman di kemudian hari itu bisa mah kayak gitu nah jadi teman-teman atau punya adek-adek atau anak-anak jangan sampai lupa sarapan atau makan kayak gitu makan malam makan pedas atau terasa tajam jadi makan terlalu pedas tajam nanti bisa menyebabkan mah ini makan sembarangan di luar jadi makan di luar itu apalagi ketika udah mah jadi harus dijaga baik-baik kalau bisa nggak usah nah selanjutnya efek makronis ini banyak sekali teman-teman jadi was-was kalau dingin hujan kambuh kayak gitu pikiran bisa kemana-mana sakit pinggang sakit kepala muncul bencolan di perut dan di punggung pusing mau jatuh biasanya sore kalau makan yang pedas bergas bersoda keras beralkohol sakit perut seperti jagung merica bumbu kelaparan rambutan bahkan tadi madu sulit tidur kalau makan pantangan nah jadi teman-teman bisa bangun di tengah-tengah malam secara tiba-tiba kayak gitu kan ini mangu berat ya kemudian makan yang manis misalnya terlalu pahit asam kayak kemudian sendawa asam naiknya rasanya pahit kadang berdahak juga ya dalam waktu yang lama masa penyembuhan biasanya ini bisa kurus kayak gitu perbaiki lambung dulu jadi masalahnya utamanya adalah di lambung analoginya seseorang yang kelaparan tidak bisa berpikir dengan jernih teman-teman jadi kemana-mana jadi teman-teman harus perbaiki lambung karena lambung yang bermasalah itu tidak membuat kepikiran dan organ-organ tubuh lainnya bekerja dengan optimal begitu pula ya dengan orang yang bermasalah dengan lambung jadi harus perbaiki lambungnya harus hindari pandangan yang makan yang bedah seperti cabai dan lain-lain makanan yang mengandung bumbu tajam sekunyit berica dan lain-lain hindari makanan yang mengandung hingga seperti durian ya sayur kacang panjang hindari makanan yang mengandung coklat hindari makanan yang mengandung awet hindari daging nah jadi ini yang yang perlu dihindari tapi memang benar-benar teman-teman kondisinya harus makan yang tadi aja aku usah makan yang lain dulu saran saya hindari pandangannya ini di bab selanjutnya atau di konten yang lain sudah saya jelaskan ini positifnya teman-teman pola hidup teratur makan dan minum teratur makanan yang sehat jiwa dan raga nanti setelah sembuh insyaallah lebih kuat semoga diberikan kesembuhan itu aja mungkin dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati